Intro Halo what's up, balik lagi bersama saya Iksan Hadianto Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial bingnya ya Dan di video ini saya akan mencontohkan bagaimana cara menggabungkan seluruh program Agar seluruh widget yang versi free bisa kita gunakan Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai, let's get start Kita lanjut menggunakan seluruh widget yang telah kita bahas sebelumnya Oh iya, seluruh widget disini adalah widget yang versi free ya atau yang gratis Kak, ajarin widget yang versi pro dong Boleh sih saya ajarin asalkan ada yang mau meminjamkan akun pro nya ya Akun yang berbayar gitu, biar seluruh widgetnya itu terbuka Siapa tau dari kalian punya akun yang berbayar Nah dan kalian mau minjemin, nanti akan saya bahas Oke kita langsung masuk ke bagian hardware nya ya Untuk hardware disini saya akan menggunakan Wemos D1 Mini Sensor DHT22 Breadboard Resistor LED Push button Kabel jumper Dan kabel data untuk upload nya Pertama-tama Pasang Wemos D1 Mini pada breadboard Hubungkan kaki resistor pada pin D1 Dan kaki resistor lainnya pada kaki positif dari LED Selanjutnya hubungkan kaki negatif LED dengan pin GND pada Wemos Nah untuk bagian LED beres Selanjutnya kita masuk ke push button ya Kalian ambil push button dan letakkan di tengah-tengah breadboard seperti berikut ya Hubungkan pin D2 pada Wemos dengan kaki push button sebelah kiri Dan hubungkan kaki push button sebelah kanan dengan GND Nah untuk push button beres juga Sekarang kita akan pakai DHT Letakkan DHT pada breadboard seperti gambar berikut Hubungkan VCC atau plus DHT dengan 3,3V Wemos Hubungkan GND atau DHT dengan GND Wemos Yang terakhir hubungkan pin out DHT dengan pin dari D3 si Wemos Nah beres deh rangkaiannya Oh iya Yang LED akan saya gunakan untuk slider Dan sedangkan untuk switchnya Saya akan menggunakan LED bawaan dari si Wemos ya Nanti akan saya jelasin di bawah Gimana Rangkaiannya gampang kan Kalau udah nanti hasilnya akan seperti ini ya guys Selanjutnya kita masuk pemrogramannya Kalian buka dulu Arduino IDE Dan ini dia pemrogramannya Untuk programnya saya gak usah bahas lagi ya Soalnya hanya menggabungkan dengan program sebelumnya Nah kalau kalian mau tau detail dari programnya Silahkan cek video sebelumnya Nih saya kasih linknya di atas Nah itu kalian cek tuh Mulai dari yang switch, slider Menggunakan widget LED Terus sama yang widget go, chart, dan label Nah itu ada semua Silahkan kalian tonton untuk penjelasan detailnya Nah paling di program kali ini Ada yang saya infokan sedikit Yang perbedaannya ya Untuk switch seperti yang tadi saya bilang Kalau tutorial sebelumnya kan pakai Pin D1 dengan LED eksternal Nah kalau disini saya untuk switchnya Akan menggunakan LED bawaan dari si Wemos Yang terhubung di pin D4 Bisa kalian lihat dari programnya di baris 20 ini ya Ya terhubungnya ke pin D4 Selanjutnya perhatikan juga baris 35 ini ya Disini kenapa di awal setup saya bikin hike Karena LED bawaan si Wemos itu aktif lho Jadi agar saat pertama kali nyala LED bawaannya mati Maka harus dibikin hike dulu Sisanya sih sepertinya sama semua ya Nanti program lengkap saya akan taruh di deskripsi ya Itu nanti programnya dari program gabungan Sama program widget-widget yang ada sebelumnya ya Widget switch, slider, widget slide, dan chart gaup dan lain-lain Nah kalau udah jangan lupa upload ya Kalau udah beres upload Coba kalian buka serial monitor Biar kelihatan udah nyambung sama wifi dan server atau belum Nah jika sudah terhubung seperti ini Kalian tinggal buka blink console Pada bagian dashboard Udah deh kalian tinggal tes aja tuh Mulai dari widget switch, widget slider Terus tes juga push button ada di hardware Terus tes juga di ht nya kalian tiup-tiup Atau kalian pegang gitu ya Biar suhunya makin naik Atau pakai korek api gitu Oh iya Pastikan koneksi internet kalian stabil ya Soalnya pengalaman saya Kalau koneksinya kurang bagus Nanti sinyal yang diterima itu akan delay Misalnya kayak gini Kalian nyalain switch pada dashboard Nah kan harusnya LED di Wemos langsung nyala juga ya Kayak gitu ya Nah kalau misalnya sinyal kurang bagus Nanti itu LED nya itu gak bakal langsung nyala Dia akan ada delay nya dulu Sekitar lebih dari 2 detik lah Jadi pastikan saja internet nya stabil dan bagus ya Nah itu dia tadi Gimana gampang kan Semoga kalian bisa ikutin ya Oh iya Kalau misalnya Seperti yang tadi saya bilang di awal Kalau ada yang mau meminjamkan akun pro nya Dan ingin dibuatkan tutorial Seluruh widget nya Silahkan aja Personal chat ke saya ya Ada Ada nomornya juga kok Di bawah di deskripsi kayak gitu ya Biar nanti saya buatkan juga videonya ya Next video Saya akan bahas cara Menggunakan Blink Apps Yang ada di Smartphone Bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu Agar saya makin semangat bikin tutorialnya Bagi yang sudah subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya Agar tidak tertinggal Video terbaru dari saya Kalau dirasa bermanfaat Silahkan like dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.